Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dia bilang ya untuk mengumumkan masuknya waktu sholat Akhirnya orang itu berkata Mau gak aku ajarkan dengan sesuatu yang lebih baik Apa itu? Yaitu dengan lafad diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Sampai selesai La ilaha illallah Pagi harinya Dia ceritakan mimpinya ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyetujuinya Menetapkan bahwa Oh inilah Ya Cara yang benar Karena mimpi seorang mu'min itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberitahkan Agar Abdullah bin Zaid Al-Ansari Mengajarkan lafal-lafal azan Itu kepada Bilal Karena Bilal Suaranya lantang Jangkauan suaranya jauh Iya Beda dengan Abdullah bin Zaid Al-Ansari Diajarkan sampai ada Bilal yang memandangkan azan Azan Gitu ya Nah sehingga Setelah mengetahui sejarah Syariat azan Maka jelas fungsi azan adalah untuk itu Pemberitahuan kepada kaum muslimin Bahwa Waktu salat sudah masuk Dan ajakan untuk salat Berjamaah Ya kalau sudah paham Itulah Awal pertama kali disyariatkannya azan Dan fungsinya untuk itu Maka tidak tepat Kalau azan digunakan pada Tempat-tempat selain itu Gitu ya Nah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah